Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 7 Sebelumnya ibu ucapkan selamat Kalian sudah diterima di MTS unggulan Al-Jadid Tuaru Pada pertemuan kali ini Bu Ratna ingin membahas tentang objek IPA dan pengamatannya Kalian pasti sudah pernah belajar tentang materi IPA ya Sewaktu di SD maupun di MI Nah untuk di Madrasah Sanawiyah ini Kalian akan mempelajari IPA lebih dalam lagi Untuk kompetensi dasarnya Ada dua yaitu 3.1 Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran Yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain Dan benda-benda di sekitar Serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran Untuk KD 4.1 Yaitu menyajikan data hasil pengukuran Dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri Makhluk hidup lain Dan benda-benda di sekitar Dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku Nah setelah kalian mengetahui kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari Kalian akan mengetahui apa tujuan pembelajaran pada materi ini Untuk tujuan pembelajarannya Di sini ada tujuh ya Tetapi untuk pada bagian ini Ibu hanya akan menjelaskan Tujuan pembelajaran Mempelajari objek yang dipelajari dalam IPA Dan menjelaskan tiga komponen penyelidikan IPA Materi pokok pada objek IPA dan pengamatannya ada empat Yang pertama penyelidikan IPA Yang kedua pengukuran Yang ketiga besaran pokok dan turunan Yang keempat satuan baku dan tak baku Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas bagian penyelidikan IPA Kita masuk ke materi Science Apa itu IPA? IPA adalah suatu ilmu pengetahuan alam Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita Baik yang hidup maupun tak hidup Contohnya ketika kalian ke pekarangan rumah Kalian menemukan bunga, air, tanah Itu adalah hal-hal sesuatu yang bisa dipelajari dalam IPA IPA dibagi menjadi empat bidang ilmu kajian Yang pertama fisika Yang kedua kimia Yang ketiga biologi Dan yang keempat ilmu bumi dan antariksa Untuk fisika ini sendiri Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar dari alam Seperti materi, energi, cahaya, dan berbagai gejala alam lainnya Untuk kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya Serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain Biologi, ilmu yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai ke lingkungan yang sangat luas Yang terakhir ilmu bumi dan antariksa Yaitu ilmu yang mempelajari tentang asal-masal bumi Perkembangan dan keadaannya sampai saat ini Tentang bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya Objek IPA Apa itu objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya Untuk dipelajari pola-pola keteraturannya Jadi objek IPA itu tidak hanya berpacu dalam makhluk hidup atau tak hidup yang ada di bumi Tetapi mencakup keseluruhan hingga alam semesta Selanjutnya kita masuk ke materi penyelidikan IPA Pada pembelajaran IPA tidak akan pernah lepas dari kegiatan penyelidikan Dengan cara inilah IPA akan berkembang dan semakin dapat dipahami Penyelidikan IPA melibatkan berbagai proses yang harus dikuasai Antara lainnya ada kegiatan pengamatan Membuat inferensi dan mengkomunikasikan Yang pertama yaitu pengamatan Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi Tentang benda yang sedang diselidiki Pengamatan bisa dilakukan dengan bantuan panca indera manusia Maupun alat ukur yang sesuai Nah ini contohnya ketika kita mengamati suhu suatu benda Dapat kita rasakan menggunakan panca indera kita berupa kulit Bisa merasakan suhu itu panas atau dingin Atau jika menggunakan alat ukur yang sesuai Kita bisa menggunakan termometer Sehingga suhu yang diketahui pada benda tersebut dapat lebih akurat Yang kedua membuat inferensi Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola Atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan Nah pada proses membuat inferensi ini Anak-anak biasanya sudah mendapatkan data Kemudian mengolahnya Bisa diolah dengan menggunakan sumber data berupa jurnal Atau dari buku maupun dari media yang lain Sehingga bisa menentukan suatu perkiraan dari hal yang diselidiki tadi Yang ketiga mengkomunikasikan Yaitu mempublikasikan hasil penyelidikan Baik lisan maupun tulisan Hal yang dikomunikasikan bisa disajikan dalam bentuk Tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan Nah itu tadi adalah keterampilan-keterampilan Atau proses yang harus dikuasai Dalam penyelidikan Selanjutnya Dijelaskan di etmode Kita dapat mengetahui Pesan peringatan Pesan peringatan dini pertama Di beberapa wilayah terancam Siapkan peringatan dini kedua Dengan status ancaman Masing-masing-masing daerah Bye Dijelaskan di etmode